Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini saya akan membahas tentang starting system PC200 strip 8 saya rasa ini di strip 7 dengan strip 8 juga sama seperti ini starting system atau sistem star tapi baru sebagian karena selain daripada ini ada kunci berkontak dan ada dinamu star jadi kita bahas yang ini dulu yang pertama adalah ini mempertangkannya dulu saya rasa teman-teman sudah paham tentang baterai nah kita gak perlu paham tentang baterai yang pertama yang pertama ini ini baterai relay dan yang ini yang baru saya ganti ini ini safety relay dan yang ini adalah pemanas untuk pemanas relainya pemanas yang ini ada pun fungsi 123 ini masing-masing adalah baterai baterai relay ini untuk memutuskan apabila kontak off dan menghubungkan apabila kontak on kabel plus positif dari baterai dengan kabel positif yang di static motor atau di dalam setara sana dan setara sana dengan kabel positif yang masuk ke elektrik jadi intinya adalah untuk menghubungkan positif dari baterai dan positif dari static motor dan positif dari elektrik lainnya yang membutuhkan yang harus positif nah sedangkan safety relay ini dia fungsinya untuk mengamankan fungsinya yang pertama untuk start engine supaya engine start hidup dan yang kedua jadi setelah kunci kontak on dan di start engine hidup di start lagi nggak bisa nah inilah yang mengamankan namanya safety relay ini pemanas jadi apabila kontak on start sambil di start Hai dia kabel yang ini dari R1 dari kunci kontak yang satu ini dari baterai yang satu ini dari pemanas disana jadi dia sambil start dia akan bekerja sambil memanaskan gelau menyala nah ini jadi contohnya seperti di mobil truk itu walaupun engine sudah hidup itu di start dinamu start itu masih bisa berputar engine masih bisa berputar tapi di sini dengan adanya ini apabila engine running restart lagi sudah tak bisa inilah dia punya fungsi dan kerjanya ada pun kabel-kabel yang masuk ke dalam sini itu nah ini yang ini dari positif ini terus gandeng ke sini ini terus ke sini ya positif nah ini dari silenit starting motor dari silenit dinamu start apabila kunci kontak start maka element yang ada di sini menghubungkan antara ini dengan ini sehingga starting motor berputar dan engine akan running nah setelah engine running otomatis alternator atau dinamu stroom akan mengeluarkan stroom nah ini kabel yang satu ini nah ini ada kabel dua yang satu ini dari kunci kontak yang satu ini dari alternator atau dinamu stroom dengan adanya dinamu stroom mengeluarkan stroom engine running dinamu stroom mengeluarkan stroom lebih daripada 24 volt 27 28 bahkan 29 tergantung dari namu stroom yang ada yang pasti lebih daripada stroom dari baterai makanya dengan adanya masukan stroom dari dinamu stroom yang lebih daripada baterai ini sedangkan kontak ini kan dari ati yang hanya 24 volt maka setelah engine running dinamu stroom oke teman-teman itulah tadi penjelasan singkat minta maaf apabila ada kekurangan dan kekesalahan sampai di sini dulu sampai berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati